Intro Kita hidup di jaman di mana informasi atau bahasa kerennya, konten, sangat melimpah. Sangat mudah bagi kita baik untuk mencari atau menyebarkan konten. Mau berita? Nonton film atau video lucu? Mudah banget. Tinggal klik. Nah masalahnya karena konten begitu melimpah, seringkali kita tuh mudah percaya dengan informasi apapun yang muncul. Lalu tanpa mengecek terlebih dahulu, bisa saja kita sudah share konten tersebut. Padahal bagaimana jadinya kalau isinya ternyata keliru? Tidak membangun atau malah sia-sia? Bukannya membantu, malah bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Nah kalau sudah begitu, kita bisa bilang, kita cuma nyebarin bahwa kita tidak setuju dengan konten tersebut. Akan tetapi, sharing konten yang isinya sia-sia, sama saja kita setuju dengan konten yang sia-sia tersebut. Di Matius 12, ayat yang ke-36 berkata, Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Tuhan mau agar kita bijak dengan kata-kata kita, baik secara offline maupun online. Itulah mengapa kita harus memastikan agar perkataan kita atau informasi yang kita bagikan itu membangun dan bermanfaat, bukan sia-sia. Nah marilah kita bijak dengan perkataan kita, baik secara online maupun offline. Sharing konten yang hendak kita share, telusuri apakah informasi tersebut benar, dan juga pastikan bahwa isinya juga membangun. Yuk kita menyebarkan kebenaran dalam hidup kita. Nah kalau kamu bergumul dalam menentukan mana yang benar, mana yang salah, kami punya komunitas yang bisa bantu kamu. Ayo kita sama-sama mencari, mempelajari, dan melakukan kebenaran.